Sejumlah ulama dan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat menggerebek toko perlengkapan bayi dan obat yang menjual obat-obatan keras. Penggerebekan berlangsung di Jalan Kampung Cerewet, Kelurahan, Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Warga berhasil mengamankan ratusan obat jenis pil Eczema dan Tramadol yang dijual secara ilegal. Selain itu, warga juga mengamankan satu orang penjaga toko yang kedapatan menjual obat-obat keras ini tanpa resep dokter. Penggerebekan dilakukan lantaran warga sekitar curiga dengan banyaknya remaja yang sering datang ke toko tersebut. Menurut Ketua RT Sistempat, pihaknya tidak mengetahui bahwa toko tersebut menjual obat-obat keras tanpa resep dokter. Diketahui pemirsa pil Eczema dan Tramadol merupakan obat penenang bagi pasien penyakit Parkinson dan gangguan kejiwaan di mana penjualannya harus berdasarkan resep dokter. Terima kasih.